Hai guys kembali lagi bersama gue bro yang di video kali ini gue masih bermain Curious Up The Deep dan guys di video kali ini gue ingin membahas sedikit tentang auksion guys ya Yang gue lihat kayaknya belakangan ini orang-orang ngebeat itu agak aneh guys Kalian lihat aja ini Oke Kalian lihat ini karisma elixir Tidak mungkin rasanya ada yang ngebeat sampai 100k kayak gini guys Gue curiga dia ini cuma bot atau akun yang dibikin sama developer Biar auksionnya jadi serem gitu guys ya Gak tau lah Kuali ini gak ada benderanya guys Makanya gue jadi curiga apakah ini cuma akal-akalan developer Bikin akun asal-asalan terus mereka bisa bikin koin tinggal ngetik aja guys Koinnya nambah guys gue curiga guys Gak mungkin orang normal beli karisma elixir ini sampai 100k Kemarin juga gue lihat orang beli blueprint kapak itu sampai 20k guys Aneh-aneh sih Kalau 20k masih normal sih guys ya Tapi ini beli ini guys Karisma elixir 100k Buat apa nih Karisma potion Ini orang beli sampai 20k Aneh sih guys Tapi gak tau lah kebutuhan orang beda-beda lah ya Gak ngerti gue Pokoknya gue curiga lah Dua soalnya gue dua kali kalah nge-bed guys Aneh banget sih Gak juga sih Gak ngerti lah pokoknya gue curiga Masa karisma elixir sampai 100k guys Dua kali kalah nge-bed? Kalau dibilang kalah emang kalah waktu itu guys Karena gue emang niat juga waktu itu ya Dan yang terakhir kita nge-bed snorkel set itu Yang menang juga orangnya gak ada benderanya guys Biasanya orang yang nge-bed itu kalau gak salah ada benderanya ya Tapi yang menang-menang ini semuanya gak ada benderanya guys Gue curiga mereka player bikin-bikinan dari developer Yang bikin kita berlomba ngabisin coin Tapi mereka terus yang menang Gimana dong? Kita gak jadi ngabisin coin dong ya Mungkin gue cuma berburuk sangka Gak tau lah guys ya Mudah-mudahan nanti gacha blueprint bisa lagi Oke Cukup dulu berburuk sangkanya Kita mau menangkap Slipper Pacific Slipper Sharp Gue ada questnya guys ya Dan nanti gue bisa dapet Dua jam dari menangkap dua ekor Nah ini gini banget sekarang guys Game nya Server nya berat banget sekarang ya Oke Guys Guys Waduh Tahit Gue harus login pake jaringan XL nih guys Wifi gue gak ngangkat Alright gue udah ganti Pake jaringan M3 juga gak mau guys Cuma XL aja yang mau Gue Gue memut sampah dulu Naik disini Harus pake analog guys ya Oke Gue kurang berapa itu Kurang lagi 14 Nah gue nyari sampah dulu kali guys ya Biar kita dapet Temporal Relax Gue gak punya Ya gue gak punya Threshold Beli Threshold dulu guys Sampahnya lagi mahal ya Oke Kita pake Threshold Biar cepet dapet sampahnya Dan kita menuju ke Paradise Island Quest yang gue bilang tadi lah ini guys Specific Clever Shark nya Dibutuhkan dua ya Ke Paradise Island Beli Bukan beli ya Nyampah Kita narik-narik sampah Di Tom Sampah guys Oke Habis gue nyari sampah Gue bakalan dapet Temporal Relax Lalu kita mencari Pacific Sleeper Shark nya guys Oke Coba tau Sunfish nya nyangkut guys ya Sampah plastik lagi Naik guys Harganya 50 coin lah Kayaknya Kalau gak salah 52 gitu Kayaknya Dapetnya ini terus Kita nyari Plastik bottle And Plastik bag Hey Lama juga Clip lock Clip lock Malah ada Creature guys Okay 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 Dapet Tidak dapat plastik Kita jual dulu Tepet lagi dong Tinggal gue ambil di atas Kita ganti pancingnya Oke udah gue ganti Sekarang kita Nyabut bunga Ini ada 4 Makin banyak aja Ada sesuatu yang bisa Kita jual Kita ngecas dulu Dikasih ngecas guys Harus habis dulu Baru boleh ngecas guys Kayak hp aja Sama aja dong Alright Dapet 4 macam bunga Jalan Bisa ngebus juga disini Eh nabrak Jalan dong Kita langsung jual Nah otomatisnya Kacau Kita dapet temporary luck Dan sekarang Gue menuju ke Alaska Kita langsung ke pojok kiri bawah guys ya Gas Gas Sudah mulai Habis ini Gas Sudah sampai di Arctic Depth guys Oke Kita pake Ini Tandar baitnya Yang pertama Gue mancing Seperti biasa aja Menggunakan Standar bait Sampai Gue mendapatkan Fastpick Slipper shark Guys Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati